Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Al-Faqih di pelajaran pendidikan agama Islam Yang kali ini insyaallah kita akan memahami tentang wakaf Ya, dari pengertian wakaf dulu Menurut bahasa, wakaf berarti menahan atau menghentikan Sedangkan menurut syara, artinya Menahan harta yang tetap zatnya dan memperuntukkan manfaatnya di jalan Allah Dengan kata lain, menahan sesuatu benda yang kekal zatnya Untuk diambil manfaatnya bagi kepentingan umat Dengan tujuan mengharapkan ridha Allah SWT Harta wakaf dapat diserahkan kepada perorangan atau lembaga Jadi disini kata kuncinya wakaf itu adalah Zatnya yang kekal, yang tetap, yang gak berubah Yang gak habis, yang gak berkurang, begitu ya Dasar diperintahkan wakaf ini terdapat dalam Quran Surah Ali Imran Ayat 92 yang bunyinya Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna Sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai Dan apa saja yang kamu menafkahkan Maka sesungguhnya Allah maha mengetahuinya Rukun wakaf Ya, rukun wakaf ini ada empat Yang pertama wakif, yaitu orang yang berwakaf Ada maukuf, orang yang diwakafkan Ada maukuf alih, yang peruntukan wakaf Ada sigoh, yaitu ikrar wakaf Sekarang kita bahas tentang syarat-syaratnya Wakif, orang yang mewakafkan itu harus kayak gimana sih? Nah, dia harus dewasa dan bukan karena paksaan Lalu, maukuf, barang yang diwakafkan Nah, barang yang diwakafkan ini harus seperti apa? Yang pertama pastinya, milik wakif dan dapat dipindahkan haknya kepada orang lain Lalu, tidak boleh diminta kembali kalau sudah diwakafin Lalu, berwujud nyata saat diserahkan Tidak boleh dipindahkan penggunaannya untuk kepentingan yang bertentangan dengan tujuan wakaf Dan yang terakhir, barangnya bersifat kekal Oke, itu syarat dari maukuf Kita lanjut ke maukuf alih Penerimaan wakaf Nah, kalau perorangan harus jelas siapa nih orang yang mengolala wakafnya Jika lembaga harus memenuhi standar hukum yang berlaku Dan yang terakhir, tentang rukun wakaf yang keempat ini Yaitu sigoh, akad wakaf Itu harus kayak gimana sih syaratnya Di ucapkan dengan jelas Itu yang pertama Lalu, dicatat lembaga yang berwenang Seperti petugas pembuat akta ikrar wakaf Atau disingkatnya PPAIW Jadi, biar ada tanggung jawabnya Biar lebih jelas nih Penanggung pengembangan wakaf ini Karena wakaf itu kan untuk umat Sekarang pertanyaannya Emang, apa sih hikmah dibalik wakaf ini? Ada banyak Di antaranya adalah yang pertama Bagi wakif atau pewakaf Akan mendapatkan pahala yang terus-menerus Dan dihitung sebagai amal jariah Yang kedua, merupakan amal ibadah Yang sangat dicintai Allah Lalu yang ketiga, untuk pembangunan sarana dan prasarana Demi kemajuan dakwah Islam Lalu yang keempat, membantu masyarakat Dalam kebaikan dan kesejahteraan Karena wakaf merupakan bentuk nyata Di sini ada hadis riwayah jamaah Yang diriwayatkan oleh banyak purawe hadis Kecuali Imam Bukhari dan Ibn Majah Dan lafaz hadis ini Dikutip dari lafaz yang terkandung dalam Imam Muslim Yang artinya, bila seorang meninggal Maka terputuslah amalnya Kecuali tiga perkara Yaitu sedekah yang mengalir Atau wakaf Ilmu yang bermanfaat Dan anak soleh yang mendoakannya Intinya, wakaf ini Untuk kemaslahatan umat Apapun bentuknya Masjid Rumah sakit Sekolah Madrasah Dan lain sebagainya Itu untuk kemaslahatan umat Yang artinya Dalam mengembangkan harta wakaf Agar berdaya guna secara maksimal Untuk kemajuan dan kesejahteraan umat Jadi, demi kebaikan umat Demi kemajuan umat Mungkin itu saja Sekilas atau sedikit sekali Mengenai bab wakaf ini Jika ada pertanyaan Silahkan diajukan di kolom komentar Dan semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih